oke kita mau ke exit bay aja sebelum jalan-jalan kita awali dua reka dulu ya semoga dalam perjalanan selalu dilindungi Allah SWT dan dijauhkan dari orang-orang jolim oke kita jalan dulu halo kita tadi setelah udah siap-siap sekarang kita mau ke ke Samswi Po dulu ya kita mau ke Samswi Po kita mau cari makan oke ini udah di dalamnya dan sekarang kita mau masuk 2 kamuun gel oke kita udah sampai Samsung sekarang kita mau jalan-jalan dulu ya sebelum mainnya nanti kita makan oke kita mau kayak seed bay aja seed bay 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 isam sipo ini juga banyak banget tempat untuk shopping ya tempat untuk shopping tempat untuk kuliner disini juga banyak banget pokoknya kalau ke Hongkong harus wajib ke samsipo karena di samsipo ini banyak banget tempat shopping yang murah-murah biasa ya hari Minggu jadi rame orang kita mau kayak sit B aja wah eskalatornya rusak jadi terpaksa naik tangga nah ini dia pasarnya disini disini tuh pasti rame banget nah ini buat anak-anak banyak macamnya dari mulai baju anak baju orang tua kaos kaki sepatu tanah dalem pokoknya disini banyak banget bahkan di sebelah sana pun ada ini hape-hape juga ada aku gak pengen shopping ya aku cuman mau jalan-jalan aja di sini tuh banyak banget tuh mainan-mainan semuanya nih sekarang lagi lame lampion ya karena musimnya untuk Lampion harganya pun bervariasi sampai ujung sana bahkan disini pun ada pedagang lawak yang pedagang kaki rumah oke sekian dari video saya ini tadi perjalanan saya di Sam Shippo disini itu memang dunia shopping karena disini banyak banget tempat tempat untuk belanja untuk oleh-oleh di saat pulang kampung dan disini harganya pun terjangkau